Jumpa lagi dengan saya Sepaditya di channel pengembangan diri seputar ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, dan ilmu gendam Masih banyak orang jabri kepada saya dan bertanya Bagaimana cara belajar ilmu hipnotis itu seperti apa? Apakah menggunakan yang namanya mantra atau hal mistik lainnya? Oleh karena itu, silahkan anda simak videonya dari awal sampai habis Biar anda paham tentang materi yang saya sampaikan di video kali ini Bagi anda yang ingin mempelajarinya atau ingin membeli buku jago ilmu hipnotis, ini bukunya ya Silahkan anda hubungi nomor yang ada di video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti video yang sudah saya sebutkan di awal tadi, masih banyak orang bertanya ya Dan jabri kepada saya menanyakan tentang belajar ilmu hipnotis Apakah menggunakan yang namanya mantra, energi, atau ritual khusus lainnya? Saya jelaskan di sini Ingat, belajar ilmu hipnotis modern tidak menggunakan yang namanya pembangkitan energi, doa, atau mantra, atau hal-hal mistik lainnya ya Jadi ilmu hipnotis itu murni seni komunikasi dan ilmu logika khususnya ilmu hipnotis modern Seperti itu Jadi siapapun bisa mempelajarinya Karena ilmu hipnotis itu merupakan seni komunikasi dan ilmiah dan bisa diterima oleh akal kita, nalar kita, dan ada step-step langkah psikologinya Jadi belajar ilmu hipnotis tidak ada yang namanya mantra, atau doa, atau hal-hal ritual lainnya Jadi murni menggunakan yang namanya seni komunikasi secara persuasif yang bertujuan untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang Ingat, ilmu hipnotis mempengaruhi yang namanya pikiran bawah sadar dan pikiran sadar seseorang Itu poin dari ilmu hipnotis Tidak ada kaitannya hal-hal mistik atau hal-hal aneh lainnya Kecuali Kalau Anda belajar ilmu gendam, ilmu tradisional, atau hipnotis metafisika Tentu dua hal yang berbeda ya Nah Tapi Kalau ilmu hipnotis modern Itu memang murni yang namanya ilmu seni komunikasi Dan memahami cara kerja pikiran manusia Itu seperti apa? Kaitannya dengan sugesti, tanpa pola pikir, cara kerja pikiran manusia itu seperti apa Pikiran sadar itu apa, pikiran bawah sadar itu apa Jadi semuanya ada ya Nah, selain itu juga Ketika Anda belajar ilmu hipnotis yang tanpa yang namanya ritual atau hal-hal aneh lainnya Tentu Anda wajib memahami yang namanya psikologi Psikologi itu merupakan seni atau memahami tentang karakter manusia Itu adalah psikologi Manusia berpikir itu seperti apa? Bagaimana manusia itu bertindak seperti apa? Kaitannya dengan kalimat atau kata-kata yang mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang itu seperti apa? Nah, itu semuanya ada ya Jadi Seperti itulah langkah-langkah Tentang bagaimana belajar ilmu hipnotis Jadi bukan hal mistik atau hal-hal aneh, gaib atau ritual-ritual yang memberatkan, bukan Jadi ilmu hipnotis memang murni ilmu psikologi, sientifik, ilmiah Tentang mempelajari namanya gelombang otak manusia itu seperti apa Kondisi orang terhipnotis itu seperti apa? Jadi semuanya ilmiah Dan bisa dijelaskan secara logika Itu adalah ilmu hipnotis modern Jadi, bagi seseorang yang belajar ilmu hipnotis, ternyata diajari hal-hal yang aneh Tentu itu patut dipertanyakan ya Tentang ilmu hipnotisnya yang diajarkan hipnotis apa Tapi, kalau Anda belajar tentang ilmu hipnotis modern Semuanya murni yang namanya cernik komunikasi dan seni logika berpikir manusia Itu adalah poin dari ilmu hipnotis Secara modern ya Jadi, bukan hal-hal yang aneh Nanti di situ Anda akan diajarkan tentang step by step tentang langkah-langkahnya Dan apabila Anda ingin lebih jelasnya lagi Anda bisa bergabung di kelas pelatihan saya Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini Nanti di situ saya akan diajarkan tentang langkah step by step tentang hipnotis itu apa Bagaimana tata caranya menerapkan hipnotis seperti tayangan yang ada di TV Itu seperti apa untuk hiburan, untuk pertunjukan Bagaimana cara mempengaruhi orang dengan kalimat tertentu Bisa orang itu terhipnotis, terpengaruh Nah, itu adalah dua hal yang berkaitan dengan ilmu hipnotis Jadi, ilmu hipnotis benar-benar ilmu logika ya Ilmu cara berpikir ya Tentang potensi pikiran bawah sadar Kaitannya dengan komunikasi itu seperti apa Memahami tentang manusia itu bersosialisasi dengan lingkungan itu seperti apa Tentang sifat-sifat manusia itu seperti apa Itu dibelajari semuanya Semuanya itu ilmiah dan logis Berbeda ketika Anda belajar ilmu gendam atau ilmu hipnotis tradisional Kalau belajar ilmu hipnotis tradisional Anda akan mempelajari yang namanya energi, kekuatan batin Atau hal-hal metafisika lainnya Nanti ada aura, energi, frekuensi, vibrasi di dalam diri dan sebagainya Tapi, kalau Anda belajar ilmu hipnotis Yang Anda belajar adalah ilmu logika Cara berpikir manusia Kaitannya dengan sugesti atau kalimat Atau percakapan yang bertujuan mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang Sehingga orang tersebut mengikuti apa yang Anda intrusikan Itu adalah ilmu hipnotis Nah, itu adalah step-step bagaimana Anda menerapkan keilmuan hipnotis ini Nah, bagi Anda yang ingin belajar mandiri Secara mandiri, yaitu Anda belajar mandiri Anda bisa membeli buku Jago Ilmu Hipnotis Ini bukunya ya Ini Anda bisa baca, terapkan tentang langkah-langkah, step-step yang saya berikan di sana Dan apabila Anda ingin join di kelas pelatihan Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini Nanti di situ saya akan kirikan videonya, modulnya khusus Tentang step-by-step bagaimana cara memiliki seorang Langkah-langkahnya seperti apa Itu ada semuanya Oke ya Ini tentang belajar ilmu hipnotis Saya tekankan lagi Belajar ilmu hipnotis tidak ada yang namanya ritual aneh Semuanya ilmiah logis dan bisa dibuktikan secara logika Tentang step-by-step bagaimana cara memiliki seorang Atau mempengaruhi orang Nah, selain itu juga ilmu hipnotis ini bukan hanya sekedar untuk menidurkan orang Tapi bagaimana ilmu hipnotis ini untuk memperdayakan Contoh untuk terapi, untuk penyembuhan, untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya Bukan hanya sekedar untuk pertunjukan atau untuk hiburan Tapi bisa juga membantu orang lain yaitu menggunakan yang namanya Teknik hipnotis digabung dengan terapi Yang disebut dengan yang namanya ilmu hipnoterapi Dan bagi anda yang ingin mempelajari tentang hipnoterapi lebih dalam lagi Anda bisa mengikuti kelas selanjutannya ya Yaitu di kelas Akven Hipnotis Nah, Akven Hipnotis mempelajari yang namanya ilmu hipnotis lebih dalam lagi dan lebih lengkap Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Saya Iri, Hilo Taufik, Walidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hipnosa Salam Hipnotis